Kembali ditemukan mati di dalam kawasan konsesi perusahaan hutan tanam industri PT Arara Abadi di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Bangkai gajah yang diduga berkelamin jantan usia 40 tahun ini ditemukan pertama kali oleh pekerja perusahaan pada Senin siang. Saat ditemukan, kondisi bangkai gajah sudah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Setelah dilakukan bedah terhadap bangkai, tim medis Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau menduga gajah mati akibat aksi perburuan liar yang mengincar gading gajah. Hal ini diperkuat dengan rusaknya bagian kepala akibat pemotongan gading secara paksa. Sedangkan belalai gajah ditemukan terpisah sejauh 1 meter dari bangkai gajah. BKSDR Riau selanjutnya akan berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum KLHK, wilayah 2 Sumatera, untuk melakukan penyelidikan kematian dan pencurian gading gajah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!